Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan? Hai semua, kembali lagi bersama gue YPFC. Oke teman-teman, balik lagi di akun BST yang sekarang sudah menjadi Lord Sano. Dan si kampret ya ini ngegas terus cuy ya. Terus-terusan ngegas ya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk awakannya duelnya sekarang ya. Dia sudah ambil semua cuy ya. Tiba-tiba semuanya sudah hilang alias sudah nge-combine si CTO SSR Plus ya. Dan kita coba lihat ya. Kalau kemarin kan masih gagal dia nge-combine CTO SSR Plus dan sekarang kita sudah diambil ya. Dan awakannya sumnya kayaknya diambil semua cuy. Diambil semua ya. Sampai dengan awakannya level 2. Ya walaupun belum jadi awakannya level 2 ya. Karena dia kekurangan epos tuh. Dan kita bakal coba lihat dulu cuy ya. Di sini ya untuk rank BP-nya sekarang dia masuk ranking 8 ya. Masuk ranking 8 cuy. Dengan total BP 73.595.905. Wow. GG BP cuy. Yang di atasnya masih ada Lord Boyek cuy. Seorang free player yang BP-nya mau mencapai 80 juta. Sat ya. Mantap banget. Oke. Kemudian untuk rank stage-nya dia berada di ranking 28 ya. Dengan total jintang yang dikumpulkan 1185. Wih. Lord di BMC till ranking 1. Oke. Kemudian untuk karakternya ya. Kita lihat dia ranking 30 cuy. Dengan total BP 13,4 juta. Dan untuk klubnya. Dia berada di klub nomor baik ya. Klub nomor 1 yang ada di server ini cuy. Siapa lagi kalau bukan Venom. Dengan isinya ya sebagian peniup anjir. Peniup 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 coy. Isinya semua peniup coy. Oke. Dan sekarang kita bakal coba lihat dulu ya. Untuk sisa harta yang dimiliki ya. Kita lihat dananya habis ya kayak gitu ya. Oke. Dananya habis. Terus kemudian kupon one punch man-nya. Sisa 3 biji ya. Kupon one punch man. Sisa 3 biji. Terus kemudian ini red skate-nya ya. Red skate-nya masih ada 6 biji. Dan kayak gini masih belum diambil. Ini bisa ngambil pieri. Uh pieri kalau diambil udah pas 20 cuy. Terus kemudian drive ya. Drive ada 7 dia. Terus mesin ada 3. Ninja 0 ya. Jadi gue ngertau diambil pieri atau ambil drive ya. Oke. Terus ke bawahnya. Mantap banget tuh. Ini harta-nya masih banyak cuy. Drive ticket susah 90. Ya dan nanti pas drive night muncul ya. Pas drive night muncul kemungkinan besar. Ini dia ticket-nya ada 160-150-an. 150-an ya. Karena ini nanti tengah bulan. Ya ditambah 36. Nanti awal bulan 36. Jadi sekitar 150-an pas drive-nya muncul ya. Jadi bisa lah gambling. Bisa lah gambling. Bisa black student camp sisa 36. Yeah. Black student camp sisa 36. Kemudian ini ya. Party super tokennya 251. Action super tokennya 139. Ini skill box 3. Tidak buka saja cuy. Skill box 3 kita ambil yang damage aja ya. Kita ambil yang damage cuy. Kita ambil yang damage cuy. Oke kita buka. Kita lihat dapet apa. Ampas no. Ampas no. Dapetnya. Oke ini masih banyak. Oh 23 sama 8 sih. GGWP masih belum digunakan ya. Oke itu dia untuk harta-harta yang dimilikinya. Oke teman-teman. Dan sekarang kita bakal coba ya. Untuk melihat dulu coy. Emblem dan juga kartu taktiknya. Pertama kartu taktik. Di hero dia pasang change. Dan juga masih. Selanjutnya dia masih abstract ya. Kemudian untuk monster dia pasang cruel. Dan juga burst. Kemudian di duelist. Dia pasang assault sama abstract juga. Grappler dia pasang damage sama blow. Hightech dia pasang ngacak. Dia dan esper dia pasang random juga ya coy. Oke. Kemudian untuk emblemnya. Emblemnya 4. 4. 4. Tinggal satu lagi yang belum level 4 cuy. Tinggal eternal hurt ya. Tinggal eternal hurt. Oke. Nice. Mantap banget cuy. Dan sekarang kita coba lihat dulu ya. Untuk karakter yang sudah dimilikinya. Gue juga penasaran ya. Apakah ya. Apakah Lord Kiteo nya ini udah ke combine. Dan ini dia. Ya karakternya. Gue melihat Lord Kiteo cuy. Gue melihat Lord Kiteo ya. Oke. Yang pertama ada Boros. Awak net level 2. Jelas ya. Awak net level 2. Terus kemudian ini statusnya. Ya wuh. 1,8 juta cuy. Skip chat B3. B4. Ini dia pake attack crit. Attack percentasi 3. Ya. Buff gear nya bintang 5 rata ya. Grid 3 tuh. Grid 3 ini attack. Terus kemudian ini attack bonus 3. Attack 1. Mantap. Terus kita lihat untuk talentnya ya. Talentnya pake vital duty 2. Subshot 1 ya. Ini piercing sigil 2. Yeah. Taking 1 di take 1. Mantap sih bener gue. Kemudian ada Goket tuh. Goket sini juga. Awak had level 2. Sudah parpel 5. Jadi 2. 2. 2 ini ya. 2 karakter SS service yang sudah ke counter sama tank top master. Oke. Ini yang terhadap tabel 5. Bagus. Terus kemudian ini drape. Tinggal 1 lagi tuh. Kayaknya dia bakal ambil drape ya. Pasal ambil drape nih. Soalnya ini tinggal 1 lagi ya. Drape nya bisa 1 set tuh. Jadi ini active percent after ada substatnya juga. Skip check B3. Infit nya maksimal. Ada si deep seeking. Deep seeking nya sudah P5 sekarang. Mantap banget. Deep seeking P5 awakannya level 1 tuh. Awakannya level 1. Dan ini punya 1 ya. Dia stunnya punya 1. Terus kemudian ini punya ya. Jadi tinggal ngumpulin 1 awakannya stun lagi ya. Deep seeking nya bisa awakannya level 2. Mantap tuh. Skip check nya udah bintang 3. Ini udah 1 set fiery. Mantap. Ini attack bonus. Oh pake attack bonus semua. Pake attack bonus semua ya. Mantap. Terus kemudian ada Gary Ugansov. Gary Ugansov. Gary Ugansov nya P5 awakannya level 2. Ya udah jelas. Ini rata dibikin D4 ya. Terus gear nya udah 1 set ninja. Jadi speed nya penceng untuk Gary Ugansov nya ya. Terus kemudian skip check bintang 3. Ini punya D4. Terus ada si Dioro. Dioro nya kita lihat ya. Dia cuma awakannya level 1. Awakannya level 1. Terus tinggal klik check. Ininya udah mau 1 set machine. Babinnya rata bintang 4. Mantap tuh. Dan ini dia Citeo nya. Citeo nya sudah di combine. Dan awakannya level 1. Udah punya 2 boss ya. Sudah punya 2 awakannya stunnya. Tinggal butuhin eposin 3 biji lagi. Dan Citeo nya bisa awakannya level 2. Mantap gila cuy. Ini dia bintang 5. Ya attack body. Pake speed. Kemudian ini attack crit. Attack dan resist. Terus ini damage rate. Sama bonus damage. Kalau bisa sih. Pasang bonus damage. 3 buah juga. Susah. Ngari itu. Ini draft juga. Satu lagi. Udah 1 set. Skip check. Ganti bintang 2. Karena belum muncul. Oke. Dan sekarang kita lihat. Untuk talent-talent nya. Oh. Talent nya masih belum dibuka semua cuy. 2 vitality page 2. 2 sub sword band 1. Satu vitality. Oke. Ini bastion sigil. Sama piercing sigil ya. Mantap sih cuy. Ini bastion. Sub sword. Sama. Ini ya. Rebellion. Terus band 1 nya sub sword juga. Bastion. Gila cuy. Ini sub sword. Sama vitality. Sub sword. Sama vitality. Oke. Bagus sih menurut gue cuy. Ini metal band awaknet level 2. Udah jelas ya. Terus kemudian. Drap knight. Ya dia kayaknya siap untuk drape net. Ya karena drape net nya ini. Udah mau maksimal cuy. Udah mau maksimal cuy. Udah gue ambil dulu. Udah gue ambil dulu. Udah gue ambil-ambilin ya. Biar maksimal ya. Ini maksimal nya sampai ke level. Wah tinggal dikit lagi cuy. Tinggal dikit lagi nih level 24 ya. Kalau udah level 24. Nanti ini nya naik kan lumayan cuy. Jadi pas DK nya muncul. Nanti langsung bisa dipindahin. EGWP. Mantap 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 mantap. Oke gitu untuk karakernya ya. Dan sekarang mungkin pengen liat dulu tuh saitama nya. Pertama memory ya. BP memory nya 14 juta. Oke nice. BP memory nya 14 juta. Dan untuk training center nya. Training center nya. Expedition nya kalau gak salah. Yang belum maksimal tinggal di high tech saja. Ya betul ya. High tech belum maksimal. Member training level 122. Skill training level 120. Nah dis. Dan untuk super training. Udah gear 22 ya. Tier 22 ini bentar lagi tier 22 ya. Tinggal high tech bentar lagi tier 22. Oke. Untuk sentral nya tinggal 3 biji lagi nih. 3 biji lagi tamat ya. 3 biji lagi tamat cuy. Mantep ya. Oke. Terus kemudian kita coba liat isi dalam rumah nya juga. Kita coba liat isi dalam rumah nya. Kita loh HBU nya diambil ya. Untuk HBU nya kita liat. HBU yang belum dibuka ya. Untuk HBU yang sign-in nya masih belum dibuka cuy. Karena ukonya sudah 3 ya. Tapi kayaknya bakal diambil tuh. Soalnya bagus ya. Kemudian untuk figurin nya. Figurin nya klub 19. DSK. Oh ya gak ada satu TPM tuh. Di akun ini belum gak cate TPM nya. Waduh weh. Di TPM nih bos. Sanggol dong. Terus kemudian. Aksiten nya kita liat. Ya dia ranking. Ranking 3. Terus laboratorium nya. Untuk laboratorium nya sendiri. BP nya sudah 12 juta ya. Genos 11. Amai 9. CE 11. DSK 10. Terus ini Geryon 9. Dupang Silent level 8. Mantep sih menurut gue ya. Jadi mungkin nanti kita bakal coba liat ya. Untuk real time aerial. BPP. Bukan dari BPP. Apa namanya untuk arenanya. Tapi gue pengen liat dulu yang disini ya. Dia ranking berapa kemarin coy. Dia masuk ranking berapa. Oke dia masuk ranking 379. Oke mantep. 379. Dan ini dia. Wow ini belum diambil coy. Masih belum dipake semua ya dia. Masih dikumpulin kayaknya. Masih dikumpulin. Ini sisa. Sisa. Wah ini bagus. Bisa ngambil. Bisa ngambil 2 no. Bisa ngambil 2 ini loh. Ambil aja. Ya biar. Biar maksimal tuh. Drive lo bisa jadi anjir. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya. Gue cuma bisa cuci-cuma sampai disini. Dan nanti kita bakal coba tes. Arenanya ya. Tanpa tank of master. Jadi thanks for watching. And see you next video. Ciao. Salam. Ambat.